ESK Season 308, Strategi Berdarah Raja Naga Suo, penguasa Kaisar Naga, yang bertempur dalam pertempuran berdarah di Long Island, secara alami dikreditkan dengan kontribusi besar. Chi Dragon King berkata dengan sungguh-sungguh, tapi tidak ada Su Dao Yow di pihak Zulong Sing, juga tidak dapat didukung oleh Lord Dragon Emperor. Tidak ada konflik antara kedua hal ini. Dibandingkan dengan Long Lee, respon Chi Dragon King jelas jauh lebih canggih, tidak bocor, tidak meninggalkan pegangan untuk Suo Dragon King. Faktanya, telah sering terjadi pertempuran di dalam Klan Naga selama bertahun-tahun. Dalam tabrakan kata-kata, sering ada pedang dan pedang yang tersembunyi di bayang-bayang. Jika Anda tidak hati-hati, jika Anda memberi seseorang pegangan, Anda akan ditahan karena kejahatan keji, dan akhirnya akan sangat menyedihkan. Jika Long Lee tidak menanganinya dengan benar dan jatuh ke dalam perangkap Raja Naga Suo, dia mungkin akan didakwa dengan kejahatan serius yaitu tidak menghormati dan bekerja sama dengan musuh dan pengkhianat. Hal semacam ini, di bekas Klan Naga, tidak terbayangkan dan sangat tidak masuk akal. Tetapi selama bertahun-tahun, itu telah terjadi berulang kali, dan semua orang di antara Naga berada dalam bahaya. Raja Cilong melihat banyak adegan seperti itu, dan secara alami tahu betapa kuatnya itu. Suzimo tidak peduli dengan pujian apapun, dia juga tidak repot-repot berdebat dengan pihak lain. Semuanya, mari kita ucapkan selamat tinggal. Suzimo terlalu malas untuk menyapanya, dan dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dia hanya sedikit membungkukkan tangannya, dan berbalik dengan Long Run dan monyet itu. Mengambil Naga yang terbakar, perjalanan ke dunia Naga ini telah mencapai tujuannya. Sekelompok serigala bermata putih. Kemarahan di mata monyet belum hilang, dan dia mendengus dingin. Apa katamu? Beberapa Raja Naga segera berdiri dan berteriak. Lupakan saja, cukup mengeluh beberapa kata, biarkan dia pergi. Raja Naga roh buru-buru melangkah maju, berusaha memenuhi kebutuhan, khawatir sesuatu yang lain akan terjadi lagi. Raja Cilong tidak menyebutkan kredit lagi. Mengingat lingkungan klan Naga saat ini, Suzimo dan yang lainnya pergi lebih awal, yang mungkin bukan hal yang buruk. Kaisar Naga Matahari terbakar menatap punggung Suzimo, menyipitkan matanya, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Kamu tidak bisa pergi. Saat Suzimo hendak merobek kekosongan dan meninggalkan wilayah Naga Lilin, Raja Suolong tiba-tiba berdiri dan berdiri di depan mereka bertiga, ekspresinya tidak ramah. Raja Naga berkilau, apa yang kamu lakukan? Raja Naga Chi tidak tahan, dan dia berteriak. Apa yang saya lakukan? Suolong Wang sangat tenang, hanya mencibir sedikit, dan berkata, mengapa Anda tidak bertanya pada bayi perempuan Anda terlebih dahulu, apa yang Anda lakukan di Zulong Sing dengan bergabung dengan ras alien ini? Ada apa? Sebaiknya kamu angkat bicara. Kaisar Naga Beku mengerutkan kening. Raja Naga Suo berkata dengan sungguh-sungguh, Long Li membawa Raja Asing ini untuk mengunjungi Raja Naga Lilin. Tidak butuh waktu lama bagi Raja Naga Lilin untuk mati di tangan Raja Asing ini. Hati Chi Long Wang tenggelam, dan dia tanpa sadar menatap Long Li. Kamu omong kosong. Long Li dengan cepat menjelaskan, itu karena kami menemukan bahwa Raja Naga Lilin dikutuk dan menghianati klan Naga. Setelah Kakak Su menekannya, dia ingin mencari jiwa, yang menyebabkan kutukan pada jiwa Naga Lilin. Raja meledak dan menghilang. Raja Naga Suo mencibir dan berkata, sebagai penguasa kerajaan, Raja Naga Lilin telah bekerja keras dan telah berada di dunia Naga selama bertahun-tahun. Tidak ada masalah. Tetapi ketika Anda melihat Raja Naga Lilin, Anda menemukan bahwa Raja Naga Lilin dikutuk. Ini kebetulan bahwa pasukan lingkaran makam mengikuti setelah kematian Raja Lilin Naga. Kedua hal ini tentu saja tidak berhubungan. Tapi Suo Long Wang dengan sengaja menghubungkan kedua hal ini bersama-sama, yang secara alami membangkitkan imajinasi orang. Long Li berkata dengan keras, itulah kebenarannya. Raja Cilong berkata dalam pemikiran yang dalam, di wilayah Cilong, memang ditemukan bahwa ada Naga yang lahir dengan hati asing, menghancurkan formasi panlong, dan menarik darah ke alam. Raja Naga Roh juga berdiri dan berkata, ketika Raja Naga Lilin jatuh, saya tidak ada di sana, tetapi Raja Naga api dikutuk, tetapi kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Raja Nagachi dan Raja Naga Roh sebenarnya membantu Su Zimo untuk berbicara. Dari awal hingga akhir, Su Zimo berdiri disela-sela dengan acuh-ta'acuh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak berusaha membela. Tidak perlu menjelaskan hal semacam ini. Tanpa dia, Zulong Sing akan hancur. Tidak mungkin baginya untuk memiliki hubungan dengan tentara kuburan. Tetapi semua orang normal dapat mengetahui kebenaran sederhana ini. Jika hal semacam ini mengharuskan dia untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka Ras Naga mungkin busuk sampai ke akar-akarnya. Sayangnya, ada dua kaisar naga di tempat kejadian. Kalau tidak, dia mungkin masih mencoba untuk mengambil tindakan, menekan Raja Suolong, dan menahan jiwa untuk melihatnya. Raja Naga Lilin, apakah dia dikutuk atau tidak, klan naga akan mengetahuinya. Kaisar Naga Matahari terbakar berbicara perlahan dengan sedikit keagungan dalam suaranya, dan percakapan berubah, tetapi bahkan jika dia dikutuk dan menghianati klan naga, dia harus diadili dan dihukum oleh klan naga, dan tidak ada klan asing yang bisa melakukannya. Campur tangan. Tidak ada penjelasan tentang ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Hati Chi Dragon King tenggelam, dan dia dengan cepat berkata, Tuan Pembakaran Matahari, meskipun Raja Naga Lilin mati karena dia, tetapi rekan Sutaui sebagaimanapun mampu melindungi Zulong Star, dia. Tentu saja saya tahu. Sebelum Raja Nagachi selesai berbicara, Kaisar Naga Matahari terbakar memotongnya dan berkata dengan dingin, jika bukan karena ini, dia bisa hidup sampai hari ini. Aku akan membunuhnya di tempat. Pada titik ini, Raja Nagachi tidak berani mengatakan apa-apa, dia hanya bisa meminta bantuan Kaisar Naga Beku. Kesadaran ilahi Kaisar Naga Beku berkata, Masalah ini tidak mudah untuk ditangani, bagaimanapun juga, itu adalah salah satu dari lima Raja Naga yang mati, atau dibunuh oleh ras asing. Raja Nagachi juga sedikit cemas, dan berkata, Raja Naga Lilin dikutuk dan menghianati klan naga. Itu sebabnya dia harus dibunuh. Apa bedanya jika dia dibunuh oleh ras yang berbeda atau ras yang sama? Kaisar Naga Beku menghela nafas pelan dan berkata, dulu bukan apa-apa. Klan naga bahkan akan berterima kasih padanya, tetapi selama ribuan tahun. Kaisar Naga Beku tidak melanjutkan. Selama ribuan tahun, lingkungan hidup klan naga telah memburuk secara drastis, dan hitam dan putih telah terbalik, tidak jarang melihat benar dan salah, dan dia sedikit mati rasa. Orang-orang dari ras yang sama akan berguling satu sama lain, belum lagi menghadapi ras yang berbeda. Raja Naga Suo berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Raja Naga Lilin dikutuk atau tidak tidak diketahui. Tetapi alien ini membunuh Raja Naga Lilin, meninggalkan kelompok bintang Naga Lilin tanpa seorang pemimpin, dan hampir dimanfaatkan oleh musuh yang kuat di dunia yang kubur. Kejahatan itu pantas mendapatkan satu juta. Ketika semua orang mendengar ini, wajah Raja Cilong berubah drastis. Raja Suolong membunuh Su Zimo. Monyet itu mengepalkan tinjunya, marah, dan berkata dengan keras, apakah ada hal yang konyol di dunia ini. Kakak tertua saya baru saja menyelamatkan Anda, Anda akan membunuhnya dengan backhand Anda. Tidak ada yang ingin menyakitinya. Kaisar Naga Matahari terbakar berkata dengan dingin, membunuh membayar seumur hidup, ini adalah kebenaran yang paling sederhana. Manusia, apalagi yang harus kamu katakan. Kaisar Naga Matahari terbakar memandang Su Zimo dengan merendahkan, seolah-olah dia akan melakukannya di saat berikutnya. Long Lee sangat cemas sehingga dia sudah menangis. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Su Zimo datang ke dunia naga dan tidak mati dalam pengepungan ribuan Raja Gua di dunia makam, tetapi akan dibunuh oleh Kaisar Naga. Tidak ada yang perlu dikatakan. Su Zimo tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku tidak akan pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran Naga dan Phoenix. Setelah menemukan Dragonborn, dia hanya ingin pergi secepat mungkin. Hanya saja, tanpa sadar, satu demi satu di Feng Cheng, Zulong Xing menembak dan bertarung dalam dua pertempuran. Meski begitu, dia tidak ingin kredit apapun, dia hanya ingin pergi. Sampai saat ini, Klan Naga agresif, dan dia benar-benar mengambil keputusan. Dia ingin melihat seberapa buruk Klan Naga itu, dan siapa yang mengacaukan situasi di belakangnya. Apakah Anda ingin melawan saya? Kemudian cobalah. Bab 3072. Su Zimo tidak memaafkan atau bahkan memohon. Dari awal hingga akhir, ekspresinya tenang, tetapi sedikit di luar dugaan Kaisar Naga. Pada saat ini, Kaisar Naga Beku tiba-tiba berbicara dan berkata, masalah ini rumit. Saya pikir kita harus pergi ke Pulau Naga. Silakan buat keputusan Anda. Bagus. Setelah mendengar kata-kata itu, Raja Cilong menganggup cepat dan berkata, masalah ini benar-benar harus didiskusikan oleh Tuan Kaisar Naga sebelum membuat keputusan. Bagaimanapun, ini adalah harapan terakhir Su Zimo, dan masih ada sedikit ruang untuk bermanuver. Ini lebih baik daripada dipenggal langsung oleh Kaisar Naga Matahari terbakar di sini. Kaisar Naga Matahari terbakar menatap Kaisar Naga Beku sebentar, lalu tersenyum, dan berkata, juga, biarkan alien ini mati dengan meyakinkan. Raja Naga dan yang lainnya menghela nafas lega. Long Ran, Long Li dan yang lainnya masih khawatir. Hanya Su Zimo yang terlihat tenang dan tidak khawatir dengan situasinya. Ekspresi Long Burning serius, dan kesadaran ilahinya diam-diam berkata, Zimo, kamu dapat membiarkan tubuh seni bela diri datang sekarang, kamu harus dapat mencapai alam naga dalam satu hari. Ketika kamu tiba di Pulau Naga sebentar lagi, kamu tidak boleh memiliki konflik langsung dengan pihak lain. Mari kita tunda sebanyak mungkin, dan tunggu tubuh asli seni bela diri untuk mendukungnya. Su Zimo hanya tersenyum, tanpa komitmen. Di sisi dewa seni bela diri, itu hanya karena Yuan Wu Dong Tian hendak menerobos ranah Kaisar, dan juga untuk menjaga dan menjaga Dai Yue, dia tidak akan pergi dengan mudah. Jika dewa ingin turun ke alam naga, ubah saja pikiranmu. Empat wilayah naga hilang, dan wilayah naga lilin ditinggalkan sendirian dengan bintang naga lilin. Formasi Panlong telah rusak, dan tidak ada artinya tinggal di bintang naga lilin. Oleh karena itu, ratusan naga di bintang naga lilin mengambil perahu naga besar untuk melakukan perjalanan ke Pulau Naga bersama Kaisar Naga Matahari dan Kaisar Naga Beku. Su Zimo dan rombongannya ada di antara mereka. Teman Su, maaf. Chi Long King memandang Su Zimo, merasa bersalah. Raja manusia ini baru saja menyelamatkan ratusan orang dan putrinya, tetapi sekarang dia dijebak dan dijebak, dan hidup dan matinya tidak dapat diprediksi. Mata Long Li memerah sejak lama, berdiri di depan trio Su Zimo, tidak tahu harus berkata apa. Raja Chi Long berkata, aku baru saja bertanya pada Raja Ling Long dan Raja Chan Long, dan mereka berjanji untuk bersaksi untukmu. Seharusnya tidak ada yang salah dengan pergi ke Long Island kali ini. Karena itu, Raja Naga Chi tahu di dalam hatinya bahwa Kaisar Naga atau penguasa dunia nagalah yang benar-benar memutuskan hidup dan mati Su Zimo. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Su Zimo tersenyum kecil. Raja Chi Long tercengang. Kalimat ini, sepertinya dia seharusnya ada di sini untuk menghibur Su Zimo, kan? Untuk sesaat, dia tidak mengerti mengapa Su Zimo bisa begitu santai. Mungkin dia hanya memaksakan ketenangannya, kalau tidak, apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana Kaisar Naga Matahari terbakar menjadi seperti ini? Long Li tidak bisa membantu tetapi berkata, ini hanya menjadi hitam dan putih, itu tidak masuk akal sama sekali. Raja Nagachi menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya tidak tahu. Dalam kesan saya, Kaisar Naga Matahari terbakar awalnya tidak seperti ini. Siapa yang tahu bagaimana temperamennya berubah begitu banyak sehingga dia menjadi seperti ini? Gurun Besar. Setelah Great Wilderness Perang Duniai, dunia Great Wilderness telah kembali tenang, dan makhluk dari semua ras memulihkan diri dan berada dalam kekuasaan dan penuh vitalitas. Lembah Kupu-Kupu Dewa Seni Bella Diri bangun dari retret dan membuka matanya. Dai Yue duduk di sampingnya, mengenakan jubah darah, menutup matanya dan mengatur napasnya, tidak bergerak, wajahnya putih dan tanpa cacat, dia tidak menggunakan bedak, tetapi dia memiliki kecantikan yang menakjubkan. Ada sentuhan kehangatan di jantung Dewa Seni Bella Diri. Bahkan jika dia tinggal dengan Dai Yue seperti ini, tanpa mengatakan apa-apa, dia akan merasa puas dan tenang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Apa yang kamu lihat? Dai Yue sepertinya merasakan sesuatu, dan dia membuka matanya dan menoleh untuk melihat ke atas. Keduanya saling tersenyum. Dai Yue berpikir dengan hati-hati, meskipun Dewa Seni Bella Diri tidak mengatakan apa-apa, dia masih melihat jejak pikirannya melalui mata Dewa Seni Bella Diri. Apa yang terjadi? Dai Yue bertanya. Dewa Seni Bella Diri ragu-ragu sejenak tanpa menyembunyikannya, dan kemudian dengan kasar menceritakan apa yang terjadi pada tubuh King Lian yang sebenarnya di dunia naga. Ada hal seperti itu. Dai Yue sedikit mengernyit, sambil berpikir, dan berkata, situasi perlombaan naga memang agak aneh, yang menurut saya sangat berbeda dengan perlombaan naga. Di belakang ini, harus ada klan Wu yang mengambil tindakan. Dewa Seni Bella Diri berkata dalam pemikiran yang mendalam, di antara seratus kaisar dan orang kuat yang menyerang hutan belantara besar, ada juga dua kaisar monyet kuda yang dikutuk, mirip dengan situasi pada Raja Naga Lilin. Setelah berpikir sedikit, Dewa Seni Bella Diri bertanya, kutukan apa yang ada dalam ras penyihir yang dapat membuat perubahan besar dalam temperamen manusia. Hati Dai Yue tergerak, seolah memikirkan sesuatu, jejak kecemburuan melewati matanya yang indah, dan dia mengangguk dan berkata, dalam legenda, memang ada kutukan. Hanya saja itu adalah hal yang sangat jangka panjang, bahkan sejak beberapa zaman, awal dari kelahiran klan Wu. Oh, mata Dewa Seni Bella Diri berbinar. Dai Yue mengenang, saya hanya melihat beberapa catatan tentang klan penyihir di reruntuhan kuno. Dikatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kelahiran klan penyihir, seolah-olah itu muncul begitu saja, dan penguasa klan penyihir adalah orang yang dikenal sebagai Kaisar Penyihir Kegelapan. Kaisar Penyihir Kegelapan. Dewa Seni Bella Diri bergumam pelan. Dia tidak memiliki kesan tentang nama ini, dan belum pernah mendengarnya, tetapi dia masih memikirkan beberapa hal lain. Dai Yue berkata, di era saat itu, Kaisar Penyihir Kegelapan adalah orang yang paling berharap untuk menjadi Kaisar yang hebat, tetapi dia masih selangkah di belakang nanti. Kekuatan pertempuran Kaisar Hades, tentu saja, tidak perlu dikatakan, tetapi apa yang dia benar-benar menakutkan makhluk dari semua ras adalah karena dia mengendalikan metode rahasia yang disebut kutukan jijik. Dikatakan bahwa kutukan jijik ini dapat memanipulasi hati orang dan mempengaruhi pikiran mereka. Tidak ada tanda-tanda di luar makhluk yang ditangkap oleh kutukan jijik. Tapi seiring waktu, orang yang dikutuk akan terpengaruh oleh pikiran orang yang membaca mantra, secara bertahap kehilangan diri mereka sendiri, kehilangan akal sehat mereka, dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Ada cara jahat seperti itu di dunia. Dewa seni bela diri sedikit menyipit dan bergumam. Dai Yue juga menganggup dan berkata, itu secara alami jauh lebih menakutkan daripada memenjarakan tubuh, memanipulasi hati manusia, atau memanipulasi pikiran. Oleh karena itu, kemudian klan penyihir dikepung oleh banyak antarmuka dan mengalami kepunahan. Kemudian dia mati. Hanya saja, untuk beberapa alasan, setelah zaman itu berakhir, di zaman berikutnya, klan Wu akan bangkit, dan itu akan berlanjut. Tentu saja, setelah kaisar penyihir kegelapan meninggal, kutukan jijik juga hilang, dan tidak ada yang akan mengejar masalah ini lagi. Dewa seni bela diri dengan serius berkata, dengan cara ini, beberapa ras naga seharusnya dikutuk dengan jijik, dan telah kehilangan diri dan akal sehat mereka. Ini juga agak aneh. Dai Yue berkata lagi, meskipun jahat untuk mengalahkan kutukan, kondisi untuk merapal mantra-nya cukup keras. Selama orang yang dicasting dijaga, sulit untuk berhasil mengalahkan kutukan. Ada banyak naga yang kuat, bagaimana mereka bisa diizinkan untuk membaca mantra pada belas kasihan para penyihir yang kuat. Bab 3073 King Lian dalam masalah di sana, kamu bisa pergi dan melihatnya. Dai Yue berkata, jika suku penyihir benar-benar mengacaukan situasi di belakang, dan kutukan muncul kembali dengan jijik, dan suku naga berada dalam situasi ini, kita tidak bisa menyalahkan mereka semua. Aku pernah ke alam naga sekali. Meskipun naga itu sombong, sifatnya tidak buruk dan akan dibayar jika mereka memiliki rahmat. Jika kamu dapat membantu ras naga melalui malapetaka ini kali ini, itu akan menjadi hal yang baik bagi ras naga untuk mewarisi kebaikan ini. Dewa seni bela diri mengangguk. Awalnya, dia benar-benar tidak ingin ikut campur dalam pertempuran naga dan phoenix. Namun, jika sumber pertempuran antara naga dan phoenix berasal dari klan Wu, klan naga memang bisa dianggap sebagai korban terbesar. Dan selama bertahun-tahun, makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh dalam pertempuran antara naga dan phoenix, hutang darah ini akan dihitung di kepala klan penyihir. Dewa seni bela diri memiliki perasaan yang samar, tampaknya hal-hal tidak sesederhana yang dia bayangkan. Cederamu. Dewa seni bela diri khawatir tentang Dai Yue, tapi dia masih ragu-ragu. Senyum muncul di mata indah Dai Yue, dan dia bertanya, mengapa, apakah kamu berencana untuk meninggalkanku dan pergi ke alam naga sendirian? Dewa seni bela diri juga bereaksi, memegang telapak tangan Dai Yue dan berdiri, tertawa, dan berkata, oke, ayo pergi bersama. Di depan keduanya, tidak akan ada yang disembunyikan dari hantu, hantu, dan monster. Selama periode waktu ini, desas-desus muncul dari dunia luar, beberapa mengatakan bahwa keduanya adalah penganut tau, dan yang lain mengatakan bahwa Huang Wu hanyalah seorang pejuang yang kuat di sisi Dai Yue. Bagaimanapun, keduanya hanya muncul di depan umum dalam perang gurun besar. Tapi kali ini, Dai Yue memutuskan untuk berjalan bersama dengan dewa seni bela diri, sebenarnya ada makna lain, yaitu mengumumkan hubungan antara keduanya ke dunia luar. Dai Yue berkata dengan ringan, sudah lama sejak saya pergi ke alam naga terakhir kali. Saya hanya pergi untuk melihat apakah metode kaisar naga itu telah meningkat. Dewa seni bela diri mengerutkan kening setelah mendengarnya. Mendengarkan arti Dai Yue, Dai Yue tidak hanya pernah ke alam naga, tetapi dia juga bertarung melawan beberapa kaisar naga di alam naga, dan dia telah menang. Gadis kupu-kupu sangat agung. Dewa seni bela diri berkata dengan bercanda. Dai Yue juga tersenyum, dan berkata, kali ini aku akan pergi, ikuti saja kamu berkeliling dan berkeliling. Kamu harus datang untuk bertarung. Ada kaisar naga yang mengendarai perahu naga dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk turun di dekat pulau naga bersama semua orang. Meskipun dikenal sebagai pulau naga, jika dilihat dari kejauhan, pulau ini tidak kurang dari benua surgawi, terletak di langit berbintang, dan medannya berliku, seperti lusinan tubuh naga besar yang terjerat dan terjalin. Di dekat pulau naga, kabut berdarah memenuhi langit, dan baunya meresap ke langit. Kebrutalan pertempuran kekaisaran sebelumnya dapat dilihat. Saya belajar dari kaisar naga beku bahwa dalam pertempuran kaisar ini, meskipun naga mengandalkan jiwa naga di pulau naga untuk sementara waktu mengusir kaisar dan orang kuat di dunia utong dan banyak antarmuka lainnya, mereka juga menderita kerugian besar di sini. Bahkan dua kaisar naga mati. Saat ini, situasi di alam naga sangat kritis, menghitung penguasa alam naga, hanya ada sembilan kaisar naga yang tersisa. Di antara mereka, empat lainnya terluka, dan dunia hancur dan sulit diperbaiki dalam waktu singkat. Jika lain kali, kaisar dan yang kuat dari dunia utong dan banyak antarmuka lainnya kembali, klan naga hampir tidak dapat dijaga, hanya pemusnahan yang mungkin. Pulau naga. Aula Kanglong. Penguasa dunia naga mengenakan baju perang berlumuran darah, duduk di tengah, dan kedelapan kaisar naga di bawah komandonya telah tiba, termasuk kaisar naga matahari yang terbakar dan kaisar naga es. Di atas aula, hanya ratusan raja naga yang tersisa dari klan naga yang semuanya hadir. Keempat naga hilang, dan naga telah kehilangan terlalu banyak. Kecuali lusinan raja naga di sisi domain naga lilin ini, beberapa raja naga bertahan di empat domain naga lainnya. Ketika Suzimo dan rombongannya tiba di aula Kanglong, mereka melihat pemandangan di sekitarnya, dan mereka semua merasakan sedikit emosi. Alam super agung yang pernah berdiri di puncak 3000 alam sekarang terseret ke titik ini oleh perang antarmuka, melihat ratusan raja naga yang tersisa di aula, itu benar-benar tampak agak menyedihkan. Tentu saja, untuk long run dan yang lainnya, ini lebih merupakan kecemasan dan kecemasan. Hanya ekspresi Suzimo yang tetap seperti biasa sejak dia melangkah ke aula, dia mulai mengamati wajah para naga. Naga-naga itu tidak tampak aneh. Bahkan naga yang paling dia curigai tidak memiliki tanda-tanda dikutuk di luar. Kaisar naga matahari terbakar mungkin menceritakan apa yang terjadi pada naga lilin bintang. Mendengar bahwa Suzimo telah mengalahkan lebih dari 5000 raja gua sendirian, banyak raja naga memandangnya dengan sentuhan kejutan. Beberapa raja naga mengerutkan kening, dengan sedikit kecurigaan. Tetapi beberapa raja naga menunjukkan sedikit rasa terima kasih setelah mendengar ini. Tetapi setelah mendengar bahwa raja naga lilin dibunuh oleh Suzimo, ada ledakan kemarahan di aula. Segera seekor naga keluar, tidak peduli kredit apa yang dia buat, bunuh raja naga lilin, dia akan mendapatkan nyawanya. Raja naga lilinlah yang dikutuk, menghianati klan naga, dan ingin membunuh mereka, dan Su Daoyou terpaksa melawan. Chi Naga King mencoba membantu menjelaskan. Raja naga lilin telah mati, dan tidak ada bukti kematiannya. Kamu bisa mengatakan apa saja. Aku hanya tahu satu hal. Ras alien ini membunuh seorang raja naga. Jilong Wang, sebagai naga, mengapa kamu selalu membantu ras asing itu berbicara? Kamu tidak akan menghianati Dragon Rache lagi. Jika kamu bukan Rasku, hatinya pasti berbeda. Di permukaan, dia membantu Zulong Sing. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan secara diam-diam? Di aula, tiba-tiba jatuh ke dalam pertengkaran sengit. Tepatnya, itu benar-benar penindasan sepihak. Dengan status Raja Cilong di klan naga, banyak Raja Naga tidak bisa menghentikan mereka dari kritik verbal. Tuhan konyol tentang cacat mental, tetapi banyak naga bergema dan mengikuti. Dalam kognisi kelompok naga ini, tidak ada hitam dan putih, dan mereka tidak peduli dengan kebenaran, mereka hanya memiliki kesadaran. Mereka yang tidak berada di klan saya akan memiliki hati yang berbeda. Terlepas dari apakah anda jahat, baik atau buruk, baik atau jahat, selama anda adalah ras asing, semua orang akan mendapatkannya. Tentu saja, banyak Raja Naga yang diam. Raja Naga ini menatap mata Su Zimo dengan sedikit permintaan maaf dan rasa bersalah. Mereka mungkin mengerti bahwa Su Zimo tidak bersalah. Tetapi dalam lingkungan seperti itu, mereka tidak berani berdiri dan berbicara. Siapapun yang berdiri untuk membantu Su Zimo berbicara, siapapun akan dikepung. Kelompok naga yang menghadap Raja Naga Chizu Xin memiliki ekspresi yang sangat bersemangat, dan bahkan ada semacam antusiasme yang tidak wajar di mata mereka. Su Zimo mengerutkan kening, perasaan deja vu di hatinya. Tampilan ini sepertinya telah terlihat di suatu tempat. Hanya saja kekacauan di aula begitu keras sehingga dia tidak bisa mengingatnya sejenak. Su Zimo tetap diam. Dia tidak bisa berkata-kata. Tepatnya, tidak peduli bagaimana Raja Naga ini bertengkar, tidak akan ada hasil. Kuncinya adalah melihat sikap Kaisar Naga dan penguasa dunia Naga. Baik. Pada saat ini, penguasa alam Naga akhirnya berbicara. Lord of the Dragon Realm tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tatapannya jatuh pada tubuh Su Zimo, dan dia perlahan berkata, manusia, kamu pasti telah melihat sikap banyak orang di Dragon Realm terhadap masalah ini. Jika kamu membunuh Raja Naga Lilin sesuai dengan peraturan Klan Naga, Klan Naga akan menghancurkan sepuluh klanmu. Nian, kamu pernah menyelamatkan Zulong Sing. Tidak peduli apa tujuanmu, aku dapat memanggil tembakan dan menyelamatkanmu dari keterlibatan. Su Zimo hanya tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Ternyata Klan Naga telah membusuk sampai saat ini. Bab 3074. Cilong Wang dan yang lainnya khawatir. Implikasi dari Lord of the Dragon Realm jelas untuk mengutuk Su Zimo. Ras asing, jangan berlutut dan terima kasih. Raja Suolong berteriak, jika bukan karena kemurahan hati dan kebaikan Lord of the Dragon Realm, sepuluh sukumu akan mati karenamu. Raja Cilong mengambil napas dalam-dalam, berdiri lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Alam, Su Zimo memiliki identitas lain. Dia adalah Tuan Puncak dari Puncak Pedang ke-9 di Alam Pedang. Jika karena ini, jika dia dihukum dan dibunuh, itu pasti akan membuat marah dunia pedang. Setelah kata-kata ini diucapkan, pertengkaran di Allah segera menjadi lebih tenang. Tapi masih ada Raja Naga yang menghina, dan dengan dingin mendengus, apa yang hebat dari dunia pedang. Jika kamu membunuh orang-orangku, kamu akan memiliki satu kehidupan untuk satu kehidupan. Kaisar Naga Beku juga merenungkan, jika Sudawyo bersedia membantu dengan garis, kita mungkin bisa bersatu dengan dunia pedang untuk menyelesaikan krisis klan naga kali ini. Saat berbicara, Kaisar Naga Beku memandang Su Zimo, matanya sedikit berkedip, menunjukkan bahwa dia akan setuju untuk melalui bencana terlebih dahulu. Su Zimo tersenyum bebas, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya telah mengundurkan diri dari posisi penguasa puncak dunia pedang, dan sekarang saya tidak ada hubungannya dengan dunia pedang. Kamu, kamu bingung. Kesadaran ilahi Raja Cilong mentransmisikan suara, dan suaranya dengan cemas berkata, kamu setuju dulu, dan kemudian membicarakannya nanti. Tidak ada yang tahu tentang ini. Kamu juga jujur. Lord of the Dragon Realm tersenyum tipis, dan berkata, namun, tidak masalah apakah Anda adalah Pigmaster of the Sword Realm atau tidak. Tubuh Raja Naga jatuh, dan Anda harus mendapatkan hidup Anda. Ia, satu nyawa membayar satu nyawa. Biarkan dia membayar hutangnya. Dia juga memfitnah Raja Naga Lilin yang dikutuk, mengkhianati klan naga, dan menggunakan niat jahat. Naga yang tak terhitung jumlahnya di kerumunan segera berdiri untuk setuju dengan penguasa dunia naga. Di antara delapan kaisar naga yang tersisa, tiga atau empat memandang penguasa alam naga di atas, dengan ekspresi bingung di mata mereka, dan perasaan aneh di hati mereka. Bahkan ada ide yang sangat berani di hati mereka. Namun segera, kaisar naga secara bertahap menundukkan kepala mereka. Beberapa dari dunia mereka rusak, dan beberapa dari mereka memiliki alam yang tidak mencukupi, dan mereka sama sekali bukan tandingan penguasa alam naga. Perubahan kecil ini tidak luput dari pandangan Susimo. Sentimen di sekelilingnya sangat sengit, dan dia tidak peduli. Tapi Longli tidak tahan lagi, melangkah maju, melihat klan naga dari Raja Naga Jiwa, Raja Naga dan banyak bintang Naga Lilin lainnya, dan berkata dengan keras, pada saat ini, jangan berdiri dan mengatakan sesuatu untuknya. Kalian semua di bintang Naga Lilin berhutang nyawa padanya. Naga-naga itu akan diberi imbalan atas bantuan mereka. Apakah kamu layak mendapatkan darah naga dan hati nuranimu? Kata-kata ini membuat wajah Raja Naga di bintang Zulong menjadi malu. Raja Linglong dan Raja Chanlong saling memandang, mengumpulkan keberanian, dan berdiri. Pada saat ini, Lord of the Dragon Realm menekan kedua tangan secara virtual, memancarkan tekanan yang sangat besar hingga ekstrim, menekan semua suara. Raja Naga Roh dan Raja Naga Kaleng baru saja berdiri, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, ekspresi mereka ngeri. Tidak perlu berdebat tentang ini. Lord of the Dragon Realm melambaikan tangannya dan berkata, sekarang musuh sekarang, ras alien ini tidak sebanding dengan pemikiran dan pemenggalan kita untuk ditunjukkan kepada publik. Beberapa Raja Naga bergegas keluar, dan bergegas menuju Susimo dengan aura pembunuh. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, Long Run tiba-tiba berteriak dan berdiri. Suara itu terlalu keras dan agresif, dan naga-naga itu tercengang. Setelah itu, melihat bahwa itu hanyalah naga asli, banyak naga yang menunjukkan rasa jijik dan mencibir. Aku melihat siapa yang akan mengejar. Dihadapkan dengan banyak Raja Naga, bahkan beberapa Kaisar Naga, Long Run tidak membiarkan angin bertiup, dan berteriak, saya sudah mengenal Huang Wu selama bertahun-tahun, jadi saya berteman baik. Jika kamu bisa melakukan segala upaya untuk membunuh, Huang Wu pasti akan turun ke alam naga. Dalam benak Long Burn, dia hanya ingin menunda sebanyak mungkin. Butuh satu hari bagi Huang Wu untuk tiba, dan sekarang baru saja berlalu dua jam. Melihat bahwa Suzimo akan menghadapi Malapetaka, dia tidak bisa memikirkan tindakan pencegahan untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan mengeluarkan Huang Wu terlebih dahulu. Jika kelompok naga ini dapat ditakuti, bahkan jika ditunda selama beberapa jam lagi, mungkin ada titik balik. Awalnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan, Long Li mencacimaki Raja Naga Zulong Sing. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Long Ran, dia hampir mengembalikannya dalam satu napas dan pingsan di tempat. Naga ini terbakar, hanya berbicara dengannya, dan dia tidak akan menganggapnya serius jika dia tersenyum. Siapa yang akan percaya bahwa Long Ran benar-benar mengatakan omong kosong apa yang dia kenal dengan Huang Wu selama bertahun-tahun di keramaian? Ini hanya akan menjadi bumerang dan menarik ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Raja Cilong mendengar kata-kata ini, dia menghela nafas pelan, dan perasaan tidak berdaya melonjak di hatinya. Kaisar Naga Beku menggelengkan kepalanya sedikit. Saya bergegas ke dokter, berani mengatakan apa-apa. Mendengar kata, Huang Wu, Aula tiba-tiba menjadi sunyi untuk sesaat. Tidak ada suara. Banyak ras Naga, ratusan Raja Naga, termasuk sembilan Kaisar Naga, tampaknya terkejut dengan nama Dao ini. Tapi segera, sekelompok Naga tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apa yang baru saja dikatakan Naga kecil ini, apakah dia mengenal Huang Wu? Kamu harus tahu Huang Wu, aku juga pernah mabuk dengan Huang Wu. Ketika Huang Wu sedang berlatih, Naga asli kecil ini baru saja lahir, dan dia sedang kencing dan bermain di lumpur. Ketika Raja Naga ingin melangkah maju untuk menekan Suzimo, mereka tidak tahan mendengar kata-kata ini tiba-tiba dan tertawa terbahak-bahak. Menghadapi ejekan dan ejekan para naga, Long Burning memerah wajahnya, mengepalkan tinjunya, menghembuskan api ke matanya, dan berkata dengan keras, aku tahu Huang Wu, bagaimana? Aku menyelamatkannya dan mengajarinya Taoisme. Hahaha. Kata-kata ini menyebabkan ledakan Tawa yang tak terkendali. Bahkan Kaisar Naga tertawa pelan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Naga asli ini juga menarik, sebenarnya berpikir untuk pindah dari nama Tao Huang Wu untuk menyelesaikan krisis. Melihat Long Ran diejek dan diejek oleh klan yang tak terhitung jumlahnya, hati Long Li juga merasa bersalah. Salahkan aku. Long Ki berkata, jika aku tidak menyebut Huang Wu padanya, dia tidak akan mengenal Huang Wu, dan dia tidak akan diejek terlalu banyak. Apakah itu lucu? Pada saat ini, suara yang sangat aneh tiba-tiba datang dari Aula. Suara ini tidak ringan atau berat, tetapi menyebar ke setiap sudut Aula Kang Long, ke telinga setiap klan naga, dan bahkan secara langsung membanjiri semua tawa. Tawa itu secara bertahap diejek. Beberapa Kaisar Naga mengerutkan kening. Mereka hanya mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat siapapun. Bahkan kesadaran ilahi tidak dapat dideteksi. Saat berikutnya, kekosongan di Aula terbelah, dan dua sosok turun bergandengan tangan, seorang pria dan seorang wanita, berdiri di udara, memandangi naga di Aula. Pria dengan rambut hitam dan jubah ungu, mengenakan topeng perak di wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata sedalam laut. Wanita itu mengenakan jubah berwarna darah dan memiliki rambut hitam seperti air terjun, dia hanya berdiri di sana dengan santai, mengungkapkan aura arogan dan arogan. Di Aula, tiba-tiba jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua mata naga melebar, ekspresi mereka ketakutan, seolah-olah tenggorokan mereka dicekik oleh tangan tak terlihat yang tak tertandingi. Belum lagi tawa, bahkan bernapas menjadi sangat sulit. Bab 3075. Beberapa kaisar naga tampak serius. Penguasa dunia naga semua berdiri perlahan dari tempat duduk mereka, melihat dua orang di udara, hati mereka terkejut, dan ada warna yang luar biasa di mata mereka. Tak satu pun dari kaisar naga telah melihat dewa seni bela diri. Tapi mereka semua telah melihat Daiyue. Saat itu, wanita berjubah darah ini berada di tengah-tengah langit, melintasi 3.000 alam, menantang yang terkuat di antara makhluk dari semua ras, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan beberapa alam super, kaisar dan orang kuat dari makhluk ras yang kuat, telah dikalahkan berturut-turut di tangannya. Dia juga pernah ke alam naga sebelumnya, dan dia mengalahkan beberapa kaisar dan orang kuat berturut-turut di aula ini, dan kemudian pergi dengan sikap dingin. Siapa yang bisa menjadi pria yang bisa berdiri berdampingan dengan Daiyue, atau bergandengan tangan? Di antara 3.000 alam, mungkin hanya ada satu orang yang memiliki kualifikasi ini. Kaisar Wu Wu Menurut rumor, kaisar Huang Wu selalu mengenakan topeng perak untuk menutupi wajahnya, persis sama dengan yang ada di udara. Kaisar Setan Kupu-Kupu Darah Lord of the Dragon Realm berkata perlahan. Mendengar nama ini, ada kegemparan di aula. Dalam kehidupan ini, reputasi sengit kaisar iblis Kupu-Kupu Darah terlalu tinggi. Bahkan jika beberapa naga belum pernah melihat Daiyue, mereka semua pernah mendengar nama ini. Penguasa alam naga mengalihkan pandangannya dan jatuh ke tubuh Dewa Seni Bella Diri, dan bertanya dengan suara yang dalam, ini dia. Faktanya, penguasa dunia naga dan kaisar naga menebak identitas Dewa Seni Bella Diri untuk pertama kalinya. Tapi mereka masih tidak yakin, juga tidak bisa mempercayainya. Mengapa kaisar Huang Wu dan Kupu-Kupu Darah Kaisar Iblis tiba-tiba datang ke sini? Apakah itu benar-benar karena naga asli itu? Itu konyol. Penguasa dunia naga dan semua kaisar naga ingin mendapatkan jawaban yang tepat. Saya Huang Wu. Dewa Seni Bella Diri berkata dengan ringan. Wow. Empat kata jatuh, dan segera menyebabkan kegemparan di aula. Naga difoto dengan nama Dao, Bella Diri liar, dan bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah, langkah kaki mereka kacau, dan kerumunan melonjak. Dalam sekejap mata, area kosong besar muncul di sekitar Dewa Seni Bella Diri dan Daiyue. Hati para kaisar naga juga bergetar. Tanpa diduga, yang satu ini benar-benar datang. Chi Long King juga terpana di tempat, tercengang. Long Li mengedipkan mata merahnya yang menangis, menutupi bibirnya dengan telapak tangannya, dan berusaha untuk tidak membiarkan dirinya mengeluarkan suara. Dia memandang Huang Wu dan Daiyue di udara, dan di Longburn tidak jauh, seluruh orang itu malu. Mungkinkah kaisar Huang Wu benar-benar mendapatkannya dari Long Ran? Keraguan yang tak terhitung melintas di benak Long Li. Ya, harus begitu. Karena aku pernah menyebutkannya kepada Long Ran sekali di Feng Cheng. Mungkin hanya kaisar Huang Wu yang memiliki kemampuan untuk menghentikan pertempuran antara naga dan Phoenix. Pada saat itu, kakak Long Ran mencoba memberitahu kaisar Wu Huang. Jika tidak, kaisar Huang Wu tidak akan berada di sini saat ini. Long Li memandang Longburn, matanya penuh rasa terima kasih. Aku menyalahkan kakak Long Ran, aku bahkan menertawakannya. Tapi dia tidak peduli, dia bahkan tidak merasa terganggu karenanya. Dia diam-diam memberitahu kaisar Huang Wu bahwa dia ingin membantuku dan membantu klan naga. Naga yang terbakar tidak jauh itu sedikit berbulu ketika dilihat oleh tatapan antusias Long Li. Setelah Dewa Seni bela diri turun, Long Ran terkejut. Niat awalnya adalah untuk menakut-nakuti lawan dan menunda selama dia bisa. Dia tidak berpikir bahwa Huang Wu benar-benar muncul, dan dia juga bergandengan tangan dengan kaisar setan kupu-kupu darah. Barisan Mi ini, pertarungan ini. Bahkan Raja Naga yang baru saja tertawa dan mengejeknya menjadi terkejut dan curiga pada saat ini, dan sorot matanya telah berubah. Pasti Zimo anak ini yang diam-diam memberitahu badan Seni bela diri, sehingga dia bisa datang saat ini. Long Ran memikirkan ini dan menatap Su Zimo di sampingnya. Dengan senyum tipis di wajah Su Zimo, dia mengangguk ringan dan berkedip. Ketika Long Ran melihatnya, dia mengerti niat Su Zimo. Awalnya, Dewa Seni bela diri turun, dan rahasia dari dua tubuh asli sulit disembunyikan. Tetapi karena Long Ran tiba-tiba berdiri, itu membuat kedatangan Dewa Marsial Dao tampak logis, dan ada alasan yang lebih memadai. Hubungan antara dua tubuh nyata tidak perlu diekspos pada saat ini. Hati Longburn gelap dan menyegarkan. Su Zimo menyembunyikannya, kali ini, dia disempurnakan. Setelah dia naik ke klan naga, dia sedikit tertekan, meskipun ada geng naga Li di kemudian hari, dia masih tidak mendapatkan banyak perhatian di antara klan naga. Sampai sekarang. Kecuali Huang Wu dan Dai Yue di udara, dia telah menjadi pusat perhatian semua orang. Aku tidak tahu bahwa Huang Wu dan Suedi tiba-tiba datang berkunjung, apa yang kamu lakukan? Penguasa alam naga menenangkan pikirannya, menjadi tenang, dan bertanya dengan suara yang dalam. Sial, kamu tulis. Sebelum Dewa Seni Bela Diri dapat berbicara, Longran berdiri, berteriak, dan mengutuk, saya tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan, jika Anda harus melakukan setiap inci dan membunuh mereka semua, akankah Huang Wu datang? Kamu mengambil apa yang aku katakan ke telingamu? Penguasa dunia naga tidak memiliki perbedaan antara benar dan salah, hitam dan putih dibalik, dan dia hanya ingin membunuh mereka. Naga yang terbakar memiliki Dewa Seni Bela Diri sebagai pendukung, dan dia penuh percaya diri. Dalam adegan ini, naga tercengang. Naga sungguhan berani menunjuk penguasa dunia naga dan memarahinya. Meskipun Lord of the Dragon Realm memiliki wajah muram dan mengepalkan tinjunya, dia tidak mengambil tindakan lebih lanjut, jelas ragu-ragu. Dewa Seni Bela Diri mengabaikan penguasa alam naga, melihat sekeliling, dan berkata dengan tenang, kami tidak hanya berteman baik, tetapi dia juga penyelamat saya. Apakah Anda baru saja menertawakannya? Sekelompok naga gemetar, dan tidak ada yang berani melihat mereka, dan mereka menundukkan kepala dalam diam. Meskipun nada Dewa Seni Bela Diri itu tenang, kelompok naga merasakan hawa dingin yang mendalam di antara mereka. Tidak sampai Dewa Seni Bela Diri mengakui dirinya sendiri bahwa naga yakin bahwa masalah besar yang sulit ini benar-benar disebabkan oleh naga. Mereka yang baru saja tertawa paling keras sudah gemetar ketakutan. Xiao Huang Long Ran melambaikan tangannya dan berkata, apa dermawan dan bukan dermawan adalah segalanya di masa lalu. Tidak masalah jika Anda tidak menyebutkannya, lebih baik bagi kita untuk berbicara dengan generasi lain. Melihat mata Long Burning, Long Li sedikit demi sedikit berubah. Pada saat ini, naga itu terbakar, memang, ada perasaan bercahaya. Kakak Long Ran benar-benar rendah hati. Dia jelas mengenal pria besar seperti Kaisar Huang Wu, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun di klan naga. Bahkan jika dia telah dianiaya, dia hanya menertawakannya, dan tidak pernah berpikir untuk meminta Kaisar Huang Wu untuk maju. Saya sering menertawakannya, dan dia tidak mau repot-repot berdebat dengan saya. Pada saat ini, Raja Naga Chi tiba-tiba mentransmisikan pengetahuan spiritualnya dan bertanya, Putri, apakah Anda sangat dekat dengan pembakaran naga ini sebelumnya? Yah, ada apa? Long Li mengangguk. Bagus. Chi Long Wang berkata, Pembakaran naga ini bagus dalam hal kualifikasi dan karakter, rendah hati, rendah hati, dan lurus, jadi saya akan lebih banyak berjalan dan tetap berhubungan di masa depan. Awalnya Chi Long King tidak terlalu memikirkan Dragon Burn, tapi sekarang dia terlihat semakin enak dipandang. Kakak Long Ran memang layak dihormati. Long Li Dao, Kakak Su memintaku untuk merawat kakak Long Ran saat itu. Hari ini, Kaisar Huang Wu juga bersedia melakukan perjalanan ratusan juta mil ke alam naga untuk kakak Long Ran, yang menunjukkan bahwa kakak Long Ran adalah manusia. Di alam bawah saat itu, Long Ran pasti seorang pria besar yang memanggil angin dan menyebut hujan, awan arogan dan kering, jika tidak, bagaimana Anda bisa mengenal yang kuat seperti Su, Kaisar Huang Wu, dan mendapatkan rasa hormat mereka. Bab 3076. Aku khawatir ada beberapa kesalahpahaman. Penguasa alam naga berkata dengan suara yang dalam, saya baru saja memerintahkan agar raja manusia dibunuh, dan saya tidak bermaksud untuk melukai naga yang terbakar ini. Kamu tidak bisa membunuh Zimo. Long Ran mencibir dan menatap mata Lord of the Dragon Realm seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kaisar naga matahari terbakar berdiri dan berkata, karena ada dua penganut Tao, Huang Wu dan Suedi, hari ini, biarkan masalah ini pergi untuk sementara waktu, dan kedua belah pihak tidak boleh merusak perdamaian mereka. Long Ran mencibir lagi, kamu sekarang takut menyakiti harmonimu, tetapi kamu hanya ingin membunuh mereka semua. Wajah Kaisar naga matahari terbakar itu jelek. Mereka meletakkan wajah mereka dan melangkah mundur satu demi satu, naga yang menyala masih agresif. Pada saat ini, Dai Yue memandang penguasa alam naga, berbicara dengan lemah, dan berkata, menari ke laut, terakhir kali aku datang ke alam naga, kamu menghindari pertempuran, tetapi kamu menjadi lebih berani tahun ini. Perang. Kalimat ini menyebabkan banyak fluktuasi di Aula. Kecuali beberapa Kaisar naga, bahkan banyak Raja naga yang hadir tidak menyadari masalah ini. Di beberapa antarmuka super, seperti alam naga, alam dewa, Del, memang ada Kaisar papan atas yang memiliki kekuatan untuk melawan di Yue. Namun, begitu kedua belah pihak saling bertarung, hasilnya tidak dapat diprediksi. Ditambah dengan kunjungan Butterfly Moon, tidak ada kebencian, hanya untuk menantang pembangkit tenaga listrik dari semua ras, kedua belah pihak tidak memiliki kebencian yang mendalam, dan para Kaisar dan pembangkit tenaga listrik top di dunia super ini tidak mengambil tindakan. Kaisar puncak yang telah berkultivasi hingga penyempurnaan Kerajaan Kaisar hanya memiliki satu tujuan tersisa. Ini adalah untuk mengambil langkah terakhir dan menjadi Kaisar. Jika dunia hancur karena pertempuran dengan di Yue, itu mungkin kehilangan kesempatan untuk menjadi Kaisar yang hebat. Oleh karena itu, para Kaisar dan pusat kekuatan besar seperti Kaisar Diao Heilong memilih untuk menghindari pertempuran setelah Dai Yue datang ke pintu. Meski begitu, Di Yue berani menjadi tak terkalahkan di semua antarmuka utama, datang dan pergi dengan bebas, dan itu menyebabkan kejutan besar di 3.000 alam. Nama pembunuh Kaisar setan kupu-kupu darah juga dimainkan melalui serangkaian pertempuran Kaisar selama periode waktu itu. Apakah kamu tahu cara mengatasi kutukan itu? Dai Yue berbalik dan bertanya tiba-tiba. Tidak tahu. Lord of the Dragon Realm berkata dengan kosong. Di antara naga di aula utama, beberapa wajah naga sedikit berubah. Dai Yue berkata, orang yang muat dengan kutukan di tubuhnya akan dimanipulasi, kehilangan akal sehatnya, dan kehilangan dirinya sendiri. Meskipun orang ini terlihat sama seperti sebelumnya, setiap gerakannya, setiap kata dan perbuatannya, semuanya berada di bawah pengaruh dan manipulasi kastor. Mendengar ini, di antara sembilan Kaisar naga, beberapa menunjukkan ekspresi terkejut. Seseorang tampak waspada, mata mereka berbalik, dan bahkan melihat penguasa dunia naga di atas. Apa yang ingin Anda katakan? Lord of the Dragon Realm bertanya dengan dingin. Dai Yue berkata, bukan kebetulan bahwa ras naga Anda berakhir dalam situasi hari ini, tetapi Anda dikendalikan oleh ras penyihir, selangkah demi selangkah ke dalam jurang dan tenggelam ke dalam rawa. Omong kosong. Kaisar naga matahari terbakar memarahi, sungguh ranah tingkat kultivasi yang saya tunggu, bagaimana saya bisa mengontrak kutukan jijik, Kaisar iblis kupu-kupu darah, jika Anda membingungkan orang banyak lagi, Anda hanya dapat meminta Anda untuk pergi. Bagus. Kaisar naga lain berdiri dan berkata dengan suara berat, naga tidak menyambutmu. Di aula utama, beberapa naga yang diam dan ketakutan sekali lagi menunjukkan keadaan hirup pikup di mata mereka, dan bergema dengan keras, naga tidak menyambutmu. Huh. Dewa seni bela diri mendengus pelan. Suara ini jatuh di aula, seperti guntur dan meledak. Teriakan naga berhenti tiba-tiba. Naga yang tak terhitung jumlahnya membuka lebar mata mereka, dan hanya merasa bahwa pikiran mereka bersenandung, mata mereka menjadi hitam, dan hanya dengungan ringan yang membuat mereka hampir muntah darah. Kaisar naga beku tiba-tiba bertanya, berani bertanya kepada Kaisar Huang Wu, bagaimana cara mengetahui apakah dia menderita kutukan jijik. Benar-benar tidak ada cacat dalam penampilan. Dewa seni bela diri berkata, selama roh primordial terungkap, itu akan menjadi jelas bagimu. Lelucon yang sangat besar. Kaisar naga matahari terbakar mencibir, kami, sebagai Kaisar dan penguasa, hanya karena spekulasi Anda yang tidak masuk akal, kami harus mengorbankan jiwa. Di mana martabat Kaisar naga saya? Di depanku, kamu tidak punya harga diri. Dewa seni bela diri memalingkan matanya dan jatuh ke tubuh Kaisar naga matahari yang terbakar, dan perlahan berkata, jika kamu tidak membayar, aku bisa mendapatkannya sendiri. Sebelum kata-katanya selesai, Dewa seni bela diri melepaskan telapak tangan Diyue, sosoknya melintas, dan dia datang ke tubuh Kaisar naga matahari yang terbakar dalam sekejap. Itu terlalu cepat. Kaisar naga matahari terbakar tampaknya telah dipersiapkan untuk pertama kalinya, merangsang garis keturunan, tubuhnya meroket, dan dia akan berubah menjadi tubuhnya, dan anomali garis keturunan muncul samar-samar. Sebuah kesempurnaan agung dunia juga kental di belakangnya. Selain Kaisar naga matahari terbakar, ada juga dua Kaisar kuat yang juga siap membantu. Mengaum Dewa seni bela diri tiba-tiba meraung, dan tiga Kaisar naga mengguncang tubuh mereka, memuntahkan darah, dan dunia di belakang mereka tidak dapat mengembun untuk pertama kalinya. Saat berikutnya, Dewa seni bela diri mengangkat tangannya dan meninju Kaisar naga matahari yang terbakar di dada. Kantong Tubuh naga Kaisar naga matahari terbakar baru saja keluar di tengah jalan, dan itu dihancurkan oleh Dewa seni bela diri dengan pukulan, dan kabut darah memenuhinya. Detektif Dewa seni bela diri meraih tangannya, dan dalam kabut darah, dia memenjarakan roh primordial Kaisar naga matahari terbakar di telapak tangannya. Berakhir. Dalam sekejap mata, Kaisar naga matahari terbakar dikalahkan dan jiwanya terperangkap. Ketika sekelompok naga bereaksi, Dewa seni bela diri telah menangkap jiwa Kaisar naga matahari yang terbakar, dan kembali ke sisi Daiyue. Kaisar naga matahari terbakar bahkan tidak menahan nafas, jadi dia ditekan secara brutal. Apa yang sedang kamu lakukan? Penguasa dunia naga sangat marah, menatap sekelilingnya, membunuh, dan berteriak. Dewa seni bela diri mengabaikannya, tetapi memadatkan setetes air di ujung jarinya, menetes ke roh primordial Kaisar naga yang terik matahari di telapak tangannya. Bah! Setetes air yang tampaknya biasa ini baru saja menyentuh jiwa Kaisar naga matahari yang terbakar, dan langsung membangkitkan awan asap biru. Apa? Jiwa Kaisar naga matahari yang terbakar berteriak. Di bawah tatapan semua orang, di permukaan roh primordialnya, serangkaian benang sutra hijau samar muncul, padat, hampir menutupi seluruh roh primordial. Ini. Kaisar naga bekudan yang lainnya melihat pemandangan keadaan ini, mata mereka memadat, dan hati mereka terkejut. Kekuatan kutukan. Roh primordial Kaisar naga matahari terbakar memang dikutuk. Dan melihat keadaan ini, Kaisar naga matahari yang terbakar telah dikutuk untuk waktu yang lama, telah menyebar ke seluruh roh primordial, dan sepenuhnya ditutupi oleh kutukan. Dan pada saat ini, benang sutra hijau samar pada Kaisar naga Yuan Shen dari matahari terbakar, di bawah selubung setetes air itu, secara bertahap larut. Setetes air yang baru saja dilepaskan oleh Dewa Seni Beladiri sebenarnya adalah mata air neraka. Salah satu kegunaan terbesar dari Hells Spring adalah dapat membaptis dan menghapus kekuatan kutukan. Saat itu, tubuh Qinglian menderita dua kutukan besar, dan melalui mata air neraka dia bisa pulih. Setelah Dewa Seni Beladiri mengembun dari sepuluh gerbang neraka, itu setara dengan Seni Beladiri untuk membuka neraka, dan dapat memobilisasi sembilan mata air neraka kapan saja. Neraka Mingkuan memang dapat menyelesaikan kutukan penggosok, tetapi jiwa Kaisar naga matahari yang terbakar hampir bergabung dengan kutukan jijik. Dalam keadaan ini, sementara neraka Mingkuan menghilangkan kutukan, itu sebenarnya menghilangkan roh primordial Kaisar naga matahari terbakar. Ketika kutukan pada jiwa Kaisar naga matahari yang terik diselesaikan, vitalitas jiwa ini juga akan menghilang. Apa yang memuaskan adalah bahwa jiwa Kaisar naga matahari yang terbakar, setelah rasa sakit awal, secara bertahap memulihkan ketenangannya. Dia tampaknya secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya, menemukan dirinya sendiri, dan memahami apa yang terjadi padanya. Kaisar naga matahari terbakar menatap tatapan Dewa Seni Beladiri, tetapi dengan sedikit rasa terima kasih. Dia akhirnya bisa membebaskan dirinya dari kutukan jijik dan mengembalikan kebebasannya. Meskipun, semuanya sudah terlambat. Bab 3078 Terima kasih Roh primordial dari naga matahari yang terbakar memandang Dewa Seni Beladiri dan mengirim sebuah pemikiran. Setelah itu, roh primordialnya melihat sekeliling dan melihat naga di aula, dengan gelombang kesedihan dan rasa bersalah di wajahnya. Maaf Pikiran terakhir dari kaisar naga matahari yang terbakar, roh primordial larut di bawah mata air neraka dengan jijik dengan kutukan, dan menghilang dengan kematian. Sebagian besar klan naga, yang masih belum bereaksi dari rangkaian perubahan ini, membeku di tempat. Kaisar naga matahari terbakar telah jatuh. Apalagi dia benar-benar dikutuk. Meskipun kaisar naga matahari terbakar meninggal karena Huang Wu, Huang Wu tampaknya membantunya. Bahkan sebelum kaisar naga matahari terbakar jatuh, dia berterima kasih kepada Huang Wu. Benarkah alam naga telah mencapai titik ini karena alam penyihir bersembunyi di baliknya? Beberapa naga tampak sedikit bingung, tampaknya takut akan sesuatu. Tanpa diduga, saudara Zuori akan mengutuk dirinya dan kehilangan akal sehatnya. Lord of the Dragon Rilem patah hati, menghela nafas, dan berkata, terima kasih atas tindakan teman Tau Wu, sehingga Broter Zuosun dapat menyingkirkan kutukan dan bebas, dan juga mengeluarkan tumor ganas seperti itu untuk saya. Klan naga. Kaisar naga beku tiba-tiba berkata, alam naga telah menjadi seperti ini, hanya kaisar naga matahari terbakar, yang belum memiliki energi sebesar itu. Um. Penguasa dunia naga menganggup dan berkata, ras naga lain mungkin juga dikutuk. Saya akan mencari tahu tentang masalah ini, dan semua orang dapat yakin. Dewa seni bela diri memandang penguasa alam naga, dan berkata dengan lemah, tidak dapat diperbaiki untuk membawa seluruh klan naga selangkah demi selangkah ke jurang maut. Hanya satu orang yang memiliki kemampuan ini. Beberapa kaisar naga, termasuk kaisar naga beku, serta beberapa raja naga, semua mendengar implikasi dari dewa seni bela diri, dan memandang penguasa dunia naga. Selama bertahun-tahun, di bawah kepemimpinan Lord of the Dragon Realm, klan naga menjadi semakin radikal, berulang kali memprovokasi perang dan menaklukkan di mana-mana. Sensasi pertempuran dan pembunuhan semacam ini memang membuat banyak naga sangat puas. Ketika orang lain mengajukan keberatan, mereka akan ditekan dengan suara yang lebih keras. Faktanya, seseorang telah lama mencurigai Lord of the Dragon Realm. Tapi di dunia naga, penguasa dunia naga adalah yang tertinggi, paling kuat, dan paling kuat. Siapa yang berani menanyainya sama sekali? Kecuali Arakawa. Huang Wu, apa maksudmu? Wajah Lord of the Dragon Realm tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu curiga padaku? Kaisar naga beku bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana cara mengetahui siapa yang terkena kutukan kemenangan? Apakah setiap orang harus mengorbankan jiwanya? Terlalu berisiko untuk menyerahkan jiwa dan diperiksa oleh orang luar. Siapapun akan melawan. Tidak harus. Dewa seni bela diri melambaikan lengan jubahnya, dan gelas anggur besar yang padat muncul di depannya, diisi dengan mata air, tergantung di udara. Ini berisi air mingkuan, yang dapat menghilangkan kutukan. Jika kutukan itu tidak lama, Anda dapat meminum air mingkuan dan Anda masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Jika kamu tidak memiliki kutukan, kamu bisa minum segelas, tidak akan ada yang abnormal. Kaisar naga beku merenung, artinya, jika Anda dikutuk, Anda hanya perlu minum seteguk mata air, dan kekuatan kutukan akan segera terwujud. Bagus. Dewa seni bela diri mengangguk. Kaisar naga lainnya mengerutkan kening, ekspresinya menolak, dan berkata dengan dingin, siapa yang tahu apa yang ada di gelas anggurmu? Mata air apa? Aku belum pernah mendengarnya, dan aku tahu apa misterinya. Dua arah. Dewa seni bela diri berkata dengan acu-ta'acu, atau, saya akan mengambil tindakan sendiri dan mengambil semua jiwa Anda dan memercikannya dengan air mingkuan. Atau, Anda memilih cangkir sendiri. Arab. Penguasa alam naga sangat marah dan memarahi, kamu terlalu mendominasi. Aku akan datang dulu. Kaisar naga beku berdiri dan berkata, saya percaya bahwa rekan bela diri desolate daois, dengan statusnya, ingin membunuh saya, tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha. Apa yang dia lakukan sekarang adalah memberi kami Dragon Rache satu kesempatan terakhir. Setelah berbicara, Kaisar naga beku melangkah maju, menutup matanya dan mengambil segelas anggur dengan santai, dan meminumnya sekaligus. Air mingkuan memasuki tenggorokan, dengan sedikit kesejukan, memang ada kekuatan aneh yang tersembunyi di dalamnya, tetapi itu tidak berpengaruh pada Kaisar naga beku. Banyak naga menyaksikan reaksi Kaisar naga beku, Setelah beberapa saat, Kaisar naga beku membuka matanya dan berkata, mata air seperti ini tidak apa-apa. Kamu bisa meminumnya dengan percaya diri. Segera, Kaisar naga kedua berdiri dan meminum segelas air mingkuan. Setelah beberapa saat, Kaisar naga juga mengangguk, dan berkata, benar-benar tidak ada masalah dengan air ini. Jika kamu tidak dikutuk, kamu akan maju dan minum secangkir. Absurd. Penguasa alam naga mencibir, aku, klan naga, tidak akan pernah berada di bawah belas kasihan siapapun. Sebagai penguasa alam naga, aku tidak tahu cara meminum mata air itu. Tidak masalah jika kamu tidak minum. Dewa seni bela diri mengambil cangkir dan berjalan menuju penguasa dunia naga, berkata, aku bersulang untukmu. Sebelum kata-kata itu selesai, Dewa seni bela diri telah tiba di depan penguasa dunia naga. Membunuh. Penguasa alam naga telah mempersiapkan, berteriak, dan melepaskan dunia zogchen terlebih dahulu. Dua kaisar naga yang hanya ingin membantu kaisar naga matahari yang terbakar juga membuat langkah lain untuk menopang dunia dan menekan mereka menuju Dewa seni bela diri. Tiga kaisar naga menembak pada saat yang sama, kecuali bahwa penguasa dunia naga adalah kaisar puncak, dua lainnya adalah kaisar biasa dan yang lainnya adalah kaisar yang tak tertandingi. Dewa seni bela diri bahkan tidak menoleh dan menjentikkan ujung jarinya. Setetes air mingkuan menerobos udara, dan kekuatan besar itu langsung menghancurkan dunia kaisar biasa itu. Naga terkejut. Kekuatan tempur Huang Wu sangat menakutkan. Dia bahkan tidak menyentuh kaisar naga secara langsung, tetapi tetesan air muncul dengan kekuatan jari-jarinya, menghancurkan dunia menjadi berkeping-keping. Dunia hancur, dan tetesan air dari mingkuan langsung masuk, memercik ke tubuh kaisar. Menusuk. Roh surgawi kaisar menutupinya, dan awan asap biru naik. Beberapa benang hijau samar juga muncul di mata, aneh dan menakutkan. Namun, dibandingkan dengan situasi kaisar naga matahari yang terbakar, kaisar naga ini tidak terlalu terkutuk. Setelah neraka mingkuan menyelesaikan kutukan jijik dalam roh primordialnya, dia juga menderita sejumlah kerusakan pada roh primordialnya, tetapi tidak membahayakan hidupnya. Dewa seni bela diri menjentikan ujung jarinya, lalu melambaikan lengan jubahnya dan menjentikan ke belakang, menarik banyak perhatian pada dunia kaisar naga yang tak tertandingi itu. Ledakan. Suara keras dan memekakkan telinga. Dunia kaisar naga yang tak tertandingi ini juga tiba-tiba runtuh. Di lengan jubah dewa seni bela diri, ada juga petak besar kabut mata air yang memercik pada kaisar naga yang tak tertandingi itu. Apa? Kaisar naga yang tak tertandingi ini berteriak, matanya bersinar dengan sentuhan hijau, dan ekspresinya menyakitkan. Mata air neraka memainkan peran dalam dirinya. Tiga kaisar naga menembak pada saat yang sama, tetapi dalam sekejap mata, hanya penguasa dunia naga yang tersisa. Penguasa dunia naga tidak bisa dihindari, menopang pesta untuk menyelesaikan dunia, dan pada saat yang sama melepaskan anomali berdarah, napas membubung, mencapai puncak, dan berteriak ke langit. Naga itu mengaum tinggi ke awan, menembus batu retak emas. Bab 3079 Saat itu, Lord of the Dragon Realm adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik top yang bisa melawan di UAE. Secara alami, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jika Dewa Seni Beladiri ingin menekannya, dia hanya perlu mengorbankan alam semesta Seni Beladiri. Tapi begitu Marsial Universe dirilis, gerakannya terlalu besar, dan kekuatan ledakannya sangat menakutkan, mendekati ranah kaisar agung. Raja Iblis telah mengingatkannya untuk tidak membuat gerakan seperti perang gurun besar. Menghadapi penguasa dunia naga, Dewa Seni Beladiri belum berencana untuk melepaskan alam semesta Seni Beladiri. Ledakan Dewa Seni Beladiri mengangkat tangannya dengan pukulan, memadatkan dao dan dharma yang tak ada habisnya, Seni Beladiri akan menghantam dunia penguasa alam naga, dan ada suara keras. Dunia penguasa dunia naga terus-menerus bergetar dan bergetar, tetapi sesuai dengan anomali darahnya, dia benar-benar memegang Dewa Seni Beladiri dengan pukulan. Jika Yuan Wu Dong Tian melangkah lebih jauh dan mencapai dunia, kekuatan daging dan darah Dewa Seni Beladiri juga akan melambung. Hanya dengan tangan kosong, dunia Zogchen dari Lord of the Dragon Realm dapat dikalahkan. Ini masih sedikit lebih buruk sekarang. Huang Wu, tidak lebih dari itu. Penguasa alam naga tertawa dan membangkitkan semangatnya. Menghadapi dunia ini, Dewa Seni Beladiri dapat menghancurkannya dengan beberapa pukulan dalam satu nafas. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lord of the Dragon Realm, Dewa Seni Beladiri tidak repot-repot terlibat dengannya, jadi dia berkorban langsung dari pot penjara, membulatkan kepalanya dan menghancurkannya. Dikelilingi oleh empat jiwa suci, nyanyian naga saling terkait. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, aula kanglong di sekitarnya runtuh, dan debu yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Segera setelah itu, ada suara berderak di dunia yang diringkas oleh Lord of the Dragon Realm. Di bawah tripod penjaga penjara, retakan muncul, menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Rusak. Hanya sesaat, dunia salah satu parti Zogchen runtuh di tempat. Bahkan anomali darah Lord of the Dragon Realm hancur berkeping-keping. Dalam Great Wilderness Battle, Prison Guarding menyerap darah dari empat binatang suci dan mampu membentuknya kembali, di tangan Dewa Seni Beladiri, kekuatan yang meledak sama sekali tidak lebih lemah dari kekuatan Kaisar Agung. Tentara Lord of the Dragon Realm melebarkan matanya dan tampak ngeri. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat Dewa Seni Beladiri mengikat penjaga penjara, dan seluruh mata air neraka dicurahkan. Dewa Seni Beladiri awalnya hanya ingin menawarkan secangkir mata air. Penguasa Alam Naga menolak untuk tunduk, jadi dia tidak punya pilihan selain menghormatinya. Dalam sekejap mata, penguasa Alam Naga basah kuyuk, dan dia basah kuyuk oleh mata air neraka. Pada saat berikutnya, Tian Linggei-nya naik dengan asap biru. Di matanya, benang sutra hijau juga muncul, yang merupakan tanda jijik dengan kutukan. Penguasa Alam Naga kurang terpengaruh oleh kutukan daripada Kaisar Naga Matahari terbakar. Tapi itu jauh lebih berat daripada dua Kaisar Naga lainnya. Bahkan jika dia bisa menyelamatkan hidupnya untuk sementara di bawah mata air neraka, roh primordial itu mungkin juga akan terpukul keras, dan waktu hampir habis. Penguasa dunia naga ditaburkan di seluruh mata air neraka, dan dia sangat menderita. Meskipun dia masih berjuang keras sekarang, tetapi pada saat ini, dia tampaknya telah menyadari sesuatu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menggertakkan giginya, diam-diam menahan rasa sakit seperti ini, dan tubuhnya bergetar. Melihat pemandangan ini, Naga tampak rumit, dan jejak kesedihan muncul di hati mereka. Penguasa dunia naga yang bermartabat juga telah dikutuk, dimanipulasi, dan kehilangan akal sehatnya, memimpin ras naga selangkah demi selangkah kejurang maut, ke situasi yang tidak dapat diperbaiki hari ini. Di bawah komando Kaisar Naga Beku dan Kaisar Naga yang tersisa, naga di aula meminum air mingkuan satu demi satu. Di antara mereka, ada beberapa naga yang terkena kutukan. Tetapi dibandingkan dengan jumlah naga di aula, tidak banyak naga yang dikutuk. Banyak suku naga menatap kosong pada gerusan kutukan dan penderitaan, penguasa dunia naga dan beberapa anggota suku, tampak sedikit linglung, bingung, dan bahkan tersesat. Orang-orang dari suku ini dikutuk, kehilangan akal sehat, dan dimanipulasi oleh orang lain untuk melakukan banyak hal untuk menyakiti suku naga. Tetapi mereka tidak menderita kutukan apapun, tetapi mereka telah mengikuti penguasa dunia naga dan naga-naga ini dan melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, mereka masih gagal untuk menahan intinya di hati mereka, melepaskan kejahatan di hati mereka, dan jatuh ke dalam kegilaan. Meskipun mereka tidak menderita kutukan jijik, mereka masih kehilangan diri mereka sendiri. Su Zimo merasakan semua ini dan diam-diam terkejut. Membenci kutukan bukanlah yang paling mengerikan. Gunakan kutukan jijik, untuk menipu hati orang, sehingga semua orang yang awalnya lurus dan baik secara bertahap berubah menjadi iblis, yang paling menakutkan. Kutukan pada tubuhnya dapat diselesaikan dengan mata air neraka. Tapi siapa yang bisa menyelesaikan kutukan di hatinya? Bahkan jika naga selamat dari bencana ini, vitalitas mereka akan terluka parah, tidak lagi sama seperti dulu. Seiring waktu berlalu, kutukan kemenangan pada naga secara bertahap menghilang. Beberapa naga telah dinodai dengan kutukan jijik terlalu lama, mirip dengan akhir dari kaisar naga matahari terbakar, tak lama kemudian, mereka mati dan menghilang. Tetapi sebagian besar naga yang dikutuk selamat. Meskipun, bagi mereka, hidup lebih baik daripada mati sekarang. Trauma pada jiwa adalah hal kedua, ketika Anda memulihkan pikiran dan menemukan diri Anda sendiri, apa yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun secara alami akan muncul dalam pikiran. Setiap ingatan diwarnai dengan darah suku dan makhluk tak berdosa, membuat hati mereka menderita. Teman seni bela diri liar, maaf. Penguasa alam naga pucat dengan napas lemah, berdiri, dan membungkuk dalam-dalam ke arah dewa seni bela diri. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Dewa seni bela diri menggelengkan kepalanya sedikit. Sejauh ini, naga tidak menyakiti mereka. Penguasa alam naga, naga yang paling terluka adalah seluruh alam naga. Lord of the Dragon Realm melihat sekeliling dan melihat klan yang putus asa di sekitarnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedih dan menangis. Klan naga yang awalnya kuat untuk sementara waktu, hanya ada orang-orang ini yang tersisa, dan mereka berada dalam situasi yang begitu sunyi. Dia hampir menghancurkan seluruh klan naga. Kali ini kesengsaraan naga telah memberikan pukulan pada naga tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga di hati dan jiwa banyak naga. Cedera seperti ini, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk pulih. Apakah naga masih memiliki kesempatan ini? Dai Yue tiba-tiba bertanya, sejauh yang saya tahu, kondisi casting untuk kutukan jijik cukup keras, selama Anda siap, Anda tidak akan dikendalikan oleh orang lain. Uh! Menyebutkan hal ini, Lord of the Dragon Realm menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Lord of the Witch Realm datang berkunjung dan berkata bahwa dia telah menemukan peninggalan seorang kaisar kuno dan mengundang saya untuk pergi bersamanya. Saya sedikit tersentuh, jadi saya setuju. Saya selalu waspada terhadap penguasa dunia sihir dan tidak berani gegabuh, tetapi di reruntuhan itu, ada banyak batasan. Untuk sementara, kita semua terinfeksi racun kuno yang telah lama hilang. Dengan basis kultivasi kami, racun kuno ini dapat ditekan untuk sementara, tetapi tidak dapat diselesaikan. Selalu ada bahaya tersembunyi untuk tetap berada di dalam tubuh. Dai Yue tersenyum tipis, dan berkata, mungkin Lord of the Witch Realm telah lama mengetahui metode detoksifikasi. Penguasa alam naga menganggup, tertawa mengejek, dan berkata, sekarang saya ingin datang, dia terinfeksi racun ini pada saat itu, itu tidak lebih dari untuk mendapatkan kepercayaan saya. Beberapa tahun kemudian, ketika dia kembali ke alam naga, racun kuno di tubuhnya telah teratasi. Saya bertanya kepadanya tentang metode ini, dan dia mengatakan bahwa ada metode rahasia klan penyihir yang tidak mengajarkannya untuk mendetoksifikasi racun ini. Sebagai penguasa alam naga, saya berada di alam naga pada saat itu. Ketika saya ingin datang, dia tidak akan pernah memiliki pikiran lain. Naga tidak akan pernah dipaksa oleh orang lain. Dia berani mengambil kesempatan ini untuk melakukannya. Apapun denganku. Bahkan jika dia mati, dia akan ditinggalkan dan dibunuh. Mendengar ini, semua orang bisa menebak apa yang ada di baliknya. Lord of the Dragon Realm berkata, saya belum pernah mendengar tentang kutukan jijik, dan saya tidak tahu bahwa ada kutukan yang begitu mengerikan di dunia, dan saya tidak tahu bahwa kutukan semacam ini dapat membuat orang kehilangan akal dan kehilangan diri mereka sendiri. Terlebih lagi, setelah dia mengucapkan mantra, racun kuno di tubuhku benar-benar hilang, dan aku tidak melihat tanda kutukan, jadi aku membiarkannya pergi. Menari laut, kamu, bagaimana kamu bisa begitu serakah dan ceroboh? Kaisar naga beku meratapi kemalangannya dan menghela nafas. Penguasa dunia naga dikendalikan oleh orang-orang, dan terlalu mudah untuk menciptakan peluang bagi naga lain untuk mengutuk diri mereka sendiri. Suzimo tiba-tiba bertanya, racun apa yang kamu dapatkan? Pertanyaannya agak mendadak, dan itu datang dari raja manusia yang baru saja diam. Penguasa alam naga melirik Suzimo, sedikit ragu-ragu, dan berkata, racun minger. Bab 3080 Mendengar racun minge, hati Suzimo bergidik. Ketika dia baru saja mendengar Lord of the Dragon Realm menjelaskan masalah ini, dia menyebutkan racun kuno yang bahkan Kaisar hampir tidak bisa larut, dan dia diingatkan tentang apa yang terjadi di Flower Realm. Tentu saja. Racun beracun yang terinfeksi oleh penguasa dunia naga adalah racun kejahatan yang pernah menyebar di dunia bunga. Di masa lalu, dunia racun menduduki peringkat salah satu dunia super berdasarkan racun ini, dan antarmuka lain tidak mau memprovokasi. Pada awalnya, mereka pergi ke tanah siang dan malam dan menghadapi penyergapan para biarawan di dunia makam, darah, dan racun. Suzimo masih dalam perjalanan dan melihat jejak biksu penyihir. Dan kali ini, ada juga klan penyihir yang mengganggu situasi di belakang. Di antarmuka menyatukan dunia payung untuk menyerang dunia naga, ada juga dunia kuburan, dunia darah, dan dunia racun. Apakah ini hanya kebetulan? Jika ini bukan kebetulan, apa hubungan antara-antarmuka besar ini dan dunia sihir? Atau dapatkah dikatakan bahwa dunia darah, dunia makam, dan dunia racun telah dikendalikan oleh dunia dukun menggunakan kutukan kemenangan? Antarmuka lain sulit untuk dikatakan, tetapi penguasa dunia naga terinfeksi dengan racun kejahatan, dan kemudian penguasa dunia penyihir menggunakan bantuan detoksifikasi untuk menanam kutukan jijik, jelas dunia penyihir dan racun. Dunia bersama-sama menyelesaikannya. Apakah itu racun kejahatan atau kutukan yang menjijikan? Itu dapat dianggap sebagai pembunuh terbesar di dunia penyihir dan dunia racun. Hanya ketika dua penguasa antarmuka bekerja bersama dan penguasa dunia naga dapat memiliki kesempatan untuk berhasil. Tentu saja, ada beberapa keraguan. Masuk akal bahwa racun dan kutukan kesengsaraan telah lama hilang, mengapa bisa dihidupkan kembali dalam kehidupan ini? Selain itu, Suu Zemo tidak percaya bahwa ada metode rahasia klan penyihir yang dapat melarutkan racun Mingye. Apa yang Lord of the Witch Realm andalkan untuk melarutkan racun dari Lord of the Dragon Realm dan dirinya sendiri? Klan naga memiliki masalah besar. Racun dunia bawah di atas dunia bunga menyebar dan aku khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Apakah ada masalah di dunia Wutong yang telah bertarung dengan naga selama bertahun-tahun? Pertempuran antara naga dan Phoenix yang menyapu ratusan antarmuka berlangsung selama bertahun-tahun. Di sisi lain, dua alam superkunpeng juga pecah perang antarmuka. Dua medan perang saja melibatkan hampir setengah dari antarmuka tiga ribu alam dan akibatnya banyak makhluk mati. Dalam pertempuran antara naga dan Phoenix, ada penyihir di belakangnya. Dalam pertempuran kunpeng, apakah ada penyihir yang terlibat di dalamnya? Untuk menyelamatkan Xiao Yao ketika dia berada di luar tanah siang dan malam, dia telah bertarung melawan klan kun yang kuat. Pada saat itu, orang yang bersama raja klan kun adalah raja klan penyihir. Apalagi melalui deskripsi Xiao Yao, klan kun tidak normal. Biasanya, jika garis keturunan kunpeng seperti Xiao Yao ditemukan, dan tanda-tanda kembali ke leluhur muncul, hal terbaik yang harus dilakukan adalah melindunginya dan menggunakan semua sumber daya untuk mengolahnya. Tetapi Xiao Yao hampir dibunuh oleh raja klan kun, bahkan jika metode rahasia bertukar darah dan merebut rumah, peluang keberhasilannya sangat rendah. Suzimo samar-samar merasa bahwa sepertinya ada sepasang tangan tak terlihat dalam kegelapan, menjalin jaring raksasa, menutupi antarmuka yang tak terhitung jumlahnya. Semua antarmuka dan makhluk di web raksasa ini hanyalah mangsa dari tangan-tangan besar itu. Kekhawatiran internal naga telah berkurang. Tapi untuk naga, ada krisis yang lebih besar. Ratusan pasukan antarmuka seperti alam Indus telah menduduki sebagian besar alam naga, dan mungkin ada perang lain kapan saja. Pada saat itu, klan naga bahkan mungkin dimusnahkan. Hanya ada delapan kaisar dan naga kuat yang tersisa. Empat dari mereka menderita kerugian besar dalam perang kekaisaran sebelumnya, dan dunia hancur. Di antara empat yang tersisa, tiga kaisar naga, termasuk penguasa dunia naga, baru saja menyingkirkan kutukan jijik, jiwa-jiwa semuanya terluka ringan atau parah, dan kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Begitu perang kaisar pecah, bahkan dengan jiwa naga di Pulau Naga, klan naga tidak akan bertahan lama. Kaisar Huang Wu Penguasa dunia naga datang ke dewa seni bela diri dengan ekspresi berat, mengertakan gigi, dan langsung membungkuh. Tuan dunia! Adegan ini menarik seruan naga yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Huang Wu kuat dan tak terkalahkan, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang kaisar dan kuat. Lord of the Dragon Realm juga seorang kaisar, dan dia juga Lord of Arilam. Langkah seperti itu memang tidak terduga dan mengejutkan. Saya tidak layak menjadi penguasa dunia naga. Sejauh menyangkut martabat, martabat apa yang masih saya miliki ketika saya telah berada di bawah belas kasihan penguasa dunia penyihir begitu lama. Kaisar Diawai tertawa sedih, dan berkata, Kaisar Huang Wu, saya tidak punya wajah untuk bertahan hidup di dunia, dan saya akan tinggal di Long Island sampai saya mati dalam pertempuran. Tetapi orang-orang dari ras naga ini tidak bersalah. Saya harap Kaisar Huang Wu dapat membantu dan mengambil orang-orang saya ini, meninggalkan sedikit api untuk ras naga, sedikit harapan. Senior Huang Wu, tolong bantu. Long Li juga berlari dengan mata merah, dan saat berbicara, dia ingin sujud. Tidak harus. Dewa seni bela diri melambaikan lengan jubah untuk mendukung mereka berdua. Long Li juga sepertinya tahu bahwa dia berbicara ringan dan tidak mengenal Huang Wu, satu di langit dan yang lainnya di bawah tanah. dia tanpa sadar menatap Long Burn tidak jauh. Warna gelap Long Li menyedihkan dan ada jejak doa di matanya yang indah. Long Burning sedikit tak tertahankan, dia terbatuk ringan dan melangkah maju dan berkata, Xiao Huang, lihat, atau tentu saja, jika itu benar-benar sulit, kamu bisa mengerti. Tidak. Dewa seni bela diri melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu merepotkan, kamu beristirahat di Long Dao, aku akan maju untuk menyelesaikan masalah ini. Hah. Banyak ras naga seperti Kaisar di Aohelong dan Long Li terkejut dan tidak mengerti arti kata-kata dewa seni bela diri. Pertempuran naga dan Phoenix telah membunuh terlalu banyak makhluk. Sudah waktunya untuk berhenti. Dewa seni bela diri berkata dengan ringan. Kalimat ini jelas dan biasa-biasa saja, tetapi ketika semua orang mendengarnya, mereka merasakan kekuatan yang tak terbantahkan. Long Li tidak bisa mempercayai telinganya. Bahkan Kaisar Heilong tidak berani mengharapkan dewa seni bela diri untuk maju dan menyelesaikan pertempuran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dia awalnya hanya berharap bahwa dewa seni bela diri dapat menyelamatkan beberapa anggota suku, tetapi dia meninggal tanpa penyesalan. Dia tidak percaya bahwa siapapun dengan kemampuan ini dapat sepenuhnya memadamkan perang naga dan Phoenix. Teman seni bela diri liar, izinkan saya mengatakan sepatah katapun. Kaisar di Aohelong merenung sedikit dan berkata ada ratusan antarmuka besar dan kecil di dunia utong, dunia darah, dunia makam, del. Ada lebih dari seratus Kaisar dan orang-orang kuat bersama-sama. Selain itu, mereka datang dengan ganas dan tentara sangat banyak. Saya khawatir mereka tidak akan menghentikan perang dengan mudah. Teman seni bela diri liar, hanya ada dua orang di pihak Anda menghadapi ratusan antarmuka, pasukan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, saya khawatir. Kaisar Diawahelong tahu bahwa Daiyue memiliki luka di tubuhnya. Meskipun Huang Wu memiliki catatan yang cemerlang, tetapi kali ini lawannya memiliki lebih banyak Kaisar dan orang kuat, dan pertempurannya bahkan lebih besar. Jika Anda ingin menekan kekuatan ratusan antarmuka dengan kekuatan Anda sendiri, saya khawatir hanya Kaisar yang bisa melakukannya. Kami cukup. Dewa seni bela diri melirik Daiyue, dan kemudian berkata, selain itu, ini adalah pertempuran atau perdamaian, mereka tidak masuk hitungan. Naga terkejut. Pertempuran Naga dan Phoenix apa? Dewa seni bela diri berkata dengan penuh arti, ini lebih seperti perampokan Naga dan Phoenix.